Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswa di kota Tasikmalaya ditipu oleh orang yang baru dikenalnya, sehingga motor dibawa kabur pelaku. Karena dianggap melakukan pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah, Kepala Desa Legon Kulon di Pantura Subang dituntut mundur oleh warganya. Warga Kampung Cibolang baru di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi begitu kehilangan sosok diki yang tewas dibunuh temannya akibat pengaruh minuman keras. Unjuk rasa ratusan warga menuntut mundurnya Kepala Desa di Pantura Subang diwarnai kericuhan. Mereka menuding Kepala Desa melakukan pungutan liar kepada warga dalam pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya gratis. Kericuhan pecah antara masa pengunjuk rasa dengan petugas kepolisian di depan kantor desa Legon Kulon, Kabupaten Subang. Masa yang geram dengan tidak adanya Kepala Desa membongkar gerbang masuk kantor desa dan membuangnya ke sungai. Beruntung kericuhan tidak berujung dengan adanya bentrokan setelah petugas kepolisian dan TNI menenangkan masa. Masa menuntut Kepala Desa mereka, Nahrudin, untuk segera mundur. Pasalnya, Nahrudin dituduh melakukan pungutan liar kepada warga dalam proyek pemerintah berupa pembuatan sertifikat tanah bagi warga kurang mampu dan sertifikat tanah untuk pengembangan UMKM. Sang Kades dituduh melakukan pungutan hingga jutaan rupiah padahal proyek pengadaan sertifikat seharusnya gratis. Aksi demo lanjutan dari kemarin tetap tuntutan kita yaitu sertifikat masal yang diindikasi ada pungutan liar untuk Bapak Kades Nahrudin. Seperti itu banyak ratusan korbannya itu. Saya sekarang menuntut Nahrudin untuk segera mundur secara legowo. Usai dilakukan negosiasi, polisi akhirnya mengajak warga untuk berdialog dengan melibatkan Badan Pemusarawatan Desa atau BPD. Warga diminta untuk bersabar mengingat kasus ini telah ditangani pihak kepolisian dan tim inspektorat daerah Kabupaten Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Kematian pemuda bernama Diki Jaya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga angkat dan tetangganya. Korban dikenal sebagai sosok yang baik dan penurut. Diki Jaya tewas dibunuh temannya Usai menenggak minuman keras bersama-sama. Duka masih menyelimuti warga kampung Cibolang Baru di Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Duka lebih dirasakan lagi oleh ibu angkat korban. Diki hidup sebatang keras sehingga selama ini ditampung oleh ibu Ani atau Maisaroh. Ani begitu kehilangan Diki. Sehari-harinya pemuda ini biasa membantunya untuk berjualan ikan laut dan gorengan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum meninggal korban dijemput temannya bernama Opal yang belakangan menjadi pelaku utama pembunuhan. Bapaknya masih ada di Jakarta katanya, cuman saya belum pernah lihat sih bapaknya kayak gimana. Ibu kandungnya udah meninggal, ibu angkatnya udah meninggal. Ya kalau disini sama siapa aja kadang di pesantren gitu. Anaknya mah baik, suka bantu-bantu. Kerja juga di warung kalau ada yang nyuruh udah disini aja kadangnya. Kerja ya untuk makan sama nguruh rumah ada, kadang kayak gitu ya dia kerja kayak gitu. Kalau kakak adeknya tau gak ada gak disini? Enggak tau. Emang Diki anak keberapa tau gak? Enggak tau juga tau. Kurang paham sih kalau itu soalnya saya emang kenal. Tidak hanya keluarga, tetangga juga begitu kehilangan Diki. Diki dikenal sebagai pemuda baik dan berlaku sopan terhadap warga di kampungnya. Enaknya baik, sopan. Kalau orang kumpul juga dia selalu bilang punten. Baik enaknya. Terus selama ini tinggal sama siapa Teh? Sama ibu angkatnya, Teh Ani. Teh Ani. Oke, terus Diki katanya kan suka jualan cumi, gorengan, itu gimana sih Teh? Ya sehariannya Diki tuh suka disuruh ibu angkatnya jualan. Kalau malem jualan gorengan, siang itu jualan cumi, ikan. Kalau disuruh sama orangnya sini juga dia mau. Apalagi pembangunan masjid dia ikutan. Diki Jai tewas di tangan temannya bernama Opal, usai menenggak minuman keras bersama. Keduanya terlibat cek cok hebat akibat pengaruh minuman keras. Dua sepupu Opal dan ibu unda Opal ikut membantu mengangkat jenazah korban. Jasad sempat dikubur di pasir, namun kemudian dibuang ke jurang. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang mahasiswa menangis di depan minimarket di kota Tasikmalaya setelah ditipu oleh orang yang tidak dikenal. Motor beserta ponsel dan STNK Raib di bawah pelaku. Kasus ini tengah diusut Polsek Tawang. Seorang mahasiswa bernama Adnal hanya bisa menangis usai sepeda motornya dibawa kabur oleh orang tak dikenal di depan minimarket di kota Tasikmalaya. Kejadian ini bermula saat korban Adnal yang akan berangkat ke kampus dihentikan oleh pelaku yang berboncengan. Pelaku sempat menyebut nama penjual motor yang ia pakai membuat korban pun berhenti tanpa paksaan. Saat itulah pelaku mengatakan bahwa motor tersebut bermasalah dan harus segera diselesaikan di kantor. Korban pun akhirnya menuruti perintah pelaku dengan membenceng motor pelaku. Saat berada di depan minimarket pelaku berhenti. Kemudian menyuruh korban membeli materai saat korban masuk ke toko justru ditinggal oleh pelaku. Di awal mulanya si korban sama pelaku kesini, dua orang, jadi satu pelaku lagi ke atas. Tiba-tiba si korban disuruh boli materai ke dalam alfa. Terus si korban terlalu lagi motor yang tidak ada, sudah hilang. Kampus. Dua-duanya? Dua-duanya. Sudah tahu si korban sudah nyangis saja di sini. Motor apa katanya, Kang? Enmax. Mahasiswa? Mahasiswa Unpar. Itu ceritanya bagaimana waktu ditanya itu, Kang? Kalau kita nyangis saja, kalau ditanya sama saya, korbannya begat sama dua orang. Dua orang? Pakai satu motor. Pakai satu motor Enmax sama dua orang. Terus? Terus. Barang ke sini. Barang ke sini. Di bonceng. Di bonceng. Itu kenapa diberhentiin itu, Kang? Kenapa diberhentiin sama dua orang itu? Kata si korban itu diberhentiin. Kalau motornya tidak bermasalah, motor, motor biutang. Motor biutang. Sama yang menjual motor itu awalnya. Korban pun hanya bisa menangis mendapati motornya di bawah pelaku. Ternyata pelaku hanya sok kenal dan modusnya berpura-pura jika motornya bermasalah. Sebetulnya yang seperti dibicarakan atau diperbicaraan banyak orang, itu masuk dalam kategori dikira kasus, si protis, dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari berkategori kejadiannya, itu mutlak memenuhkan sudah 372 dan 378. Nipuan ya, Pak? Apa, nipuan ya. Jadi pada waktu si korban ini mengundi agar motor, tiba-tiba itu dipepet sama dua orang pelaku yang kebetulan menyebutkan bahwa kendaraan tersebut apakah beli dari seseorang yang bernama Karmana. Nah kebetulan tepat, makanya si pemilik atau si korban itu berhenti. Setelah berhenti, otomatis dia ditanya. Ditanya kunci motor mempunyai sederhana. Karena dia tidak curiga, otomatis menyerahkan. Tapi seketika itu, waktu itu memang dalam keadaan sadar si korban itu tadi. Makanya orang yang menganggap bahwa diipnotis itu menurut kami ya kurang pas. Itu cerita seperti itu. Kasus penjiran dengan modus penipuan ini telah ditangani Polsek Tawang. Polisi masih memburu para pelaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Genjat prestasi para atlet, pusat pelatihan atletik di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, diresmikan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang juga Ketua Umum PB Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI meresmikan pusat pelatihan atletik nasional di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, kamis pagi. Selain lintasan atletik bertaraf internasional, dibangun pula fasilitas untuk penginapan, gym, hingga sarana pendukung cabang olahraga atletik lainnya untuk nomor lempar lembing, lompat jauh, dan lompat tinggi. Kawasan terpadu atletik ini memang sengaja dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR di Pegundungan Kawasan Pangalengan. Pusat latihan ini memiliki luas 10 hektare pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Selama ini, para atlet-atletik Indonesia berlatih di Stadion Madya di Jakarta. Berpuluh-puluh tahun, kita selama ini tergantung latihan di Stadion Madya. Polusi udaranya sudah jelek sekali. Sekarang kita rancang dari sejak tiga tahun lalu untuk membuat ini. Dan Presiden yang setuju, Presiden Jokowi, ya kita buatlah ini. Tanah ini kita dapat 10 hektare dari BUMN juga. Dan kita kerjaan yang disamakan dengan berbagai pihak. Ada Pak Gubernur di sini, ada main ID, ada swasta, banyak terlibat. Dan seperti Anda lihat, kita sudah ninjau barusan dan sudah tinggal di sini beberapa waktu. Tempat perumahan untuk kamar-kamar untuk atlet, ada 90 orang dari nasional. Jimnya juga bagus, air panas ada, dapurnya juga sangat bagus, tempat cuci pakaian juga ada, pakai koin. Airnya juga bagus. Saya kira standarnya sudah standar yang internasional. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugas saya, Priscilia Claudia, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!